Burung Merak dan Bangau Pada suatu hari di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angku dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek dan seperti biasa merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai merentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek, lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu yang indah seperti diriku, kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu. Ah, kau ini memang bebek payah dan jelek, ujar merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Merak lalu berjalan-jalan ke dalam hutan. Merak bertemu dengan ayam. Hai ayam, lihatlah buluku ini sangat cantik bukan? Apakah kamu mempunyai bulu sepertiku? Pamer merak, ayam pun menjawab. Jangan sombong merak, semua ciptaan Tuhan pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Ayam lalu pergi meninggalkan merak. Tidak berapa lama hingga pelah bangau. Dan seperti biasa merak mulai merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. Bangau, coba kau lihat, kata merak, dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu. Bangau pun mulai merentangkan sayapnya dengan lebar-lebar dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas bangau bicara kepada merak. Merak, lihatlah aku. Apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa, kata bangau. Akan tetapi merak hanya bisa diam berdiri terpaku karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti bangau. Merak akhirnya menyadari perbuatannya. Merak akhirnya menyadari percayaan 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 percayaan.